Intro Assalamualaikum Hai teman-teman semua Gimana nih kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik aja dan sehat selalu ya tentunya Dan kali ini aku bakal share lagi Untuk aktivitas aku di hari Jumat Dan ini aku tuh baru aja pulang dari pasar ya bun Karena hari Jumat ini jadwalnya aku Buat belanja mingguan Untuk Jumat kemarin aku gak belanja mingguan Karena waktu aku belanja mingguan yang kemarin itu Aku udah nyetok lumayan banyak banget ya bun Untuk bumbu-bumbu dapur Itu bisa habis ya kurang lebih 2 mingguan ya bun Makanya untuk di hari Jumat ini aku baru belanja lagi Tapi kalau untuk belanja mingguan aku kali ini tuh Gak terlalu banyak sih buat nyetoknya Karena insya Allah aku nanti bakal belanja lagi ya Untuk di hari Jumat depannya Jadi karena selama 2 minggu itu aku gak belanja mingguan Dan aku juga gak pernah pergi ke pasar lagi Aku cuma pergi di warung-warung dekat rumah aja Aku tuh gak tau kalau harga bumbu-bumbu di pasar itu ada yang naik Dan ada juga yang harganya masih normal Dan untuk tomat sendiri itu harganya lumayan naik banget ya bun Kalau di minggu kemarin aku beli di harga 7 ribu atau di harga 8 ribu 1 kilonya Di sini harganya udah 14 ribu 1 kilonya Jadi aku beli setengah kilo aja Karena untuk pemakaian tomat juga aku gak terlalu banyak Terus kalau untuk cabai keriting kemarin aku beli itu harganya 15 ribu 1,5 kilonya Dan untuk hari Jumat ini aku beli setengah kilo dengan harga 14 ribu Jadi turun seribu ya bun untuk harga cabai keritingnya Dan untuk belanja mingguan aku kali ini Itu aku gak terlalu banyak ya bun buat nyetak protein hewani Aku cuma beli ikan kembung aja yang ukuran yang agak sedeng Itu karena murah harganya 10 ribu dapat banyak Jadi aku beli itu aja Soalnya pas aku ke pasar ini tuh udah jam 8 Dan kalian tau pasar di jam 8 ke atas itu udah mulai rame banget Makanya aku tuh sempat pusing juga sih Buat nyari tempat buat keluar Karena saking berdesak-desaknya Entah kenapa juga ya Di setiap pasar hari Jumat itu pasti rame banget Beda banget dengan pasar di hari Selasa Dan untuk bawang merah sendiri juga ada kenaikan ya bun Kalau kemarin aku beli 15 ribu itu udah dapet setengah kilo Sekarang harganya setengah kilo itu di 18 ribu sampai di 19 ribu Terus kalau untuk stok sayuran aku juga gak banyak Soalnya pas aku mampir ke tempat langganan aku itu ternyata rame banget Jadi karena aku udah nunggu lama gak di Apa ya gak dilayani Karena mungkin saking banyaknya orang Jadi aku pulang aja deh ya bun Aku cari tempat lain Jadi aku cuma beli apa ya Beli buncis aja gitu ya sama wortel Jadi pas waktu di dalam pasar aku tuh nyari yang jualan daun ubi Tapi gak aku dapet gitu ya bun yang jualan daun ubinya Jadi aku terus keluar ke tempat parkiran Karena disitu banyak juga yang jualan Akhirnya aku jalan-jalan lagi deh sebentar Buat nyari daun ubi Dan Alhamdulillah aku tuh dapet ya bun Aku beli ini harganya 1 ikat 2 ribu Kalau 3 ikat itu dikasih sama penjualnya 5 ribu Cuman karena disini aku baru pertama kali mau coba masak daun ubi Jadi aku ambilnya 1 ikat aja Terus untuk terong juga aku beli di tempat penjual daun ubi ya bun Itu aku beli harganya 5 ribu dapat 4 Dan ini aku udah kelar ya buat ngerapin hasil belanja mingguan aku Disini untuk belanja mingguannya total itu habis 100 ribu ya bun Pas gak kurang dan gak lebih Tapi disini ada yang kurang 1 itu ikan ya Karena belum sempat aku bersihkan Jadi setelah pulang dari pasar Aku tuh langsung masukin ikannya ke dalam kulkas Tapi belum aku bersihin Jadi aku lanjut aja ya buat ngerapin belanja mingguan aku Makanya disini gak ke record ya bun Dan pas aku udah mau pulang Udah sampai di tempat parkiran motor Aku tuh ngeliat ada yang jual alpukat ya bun Dan akhir-akhir ini aku tuh suka banget gitu ya Sama alpukat kocok Jadi aku langsung aja beli Untuk harganya itu 1 kilo 20 ribu Karena aku pilih yang gede-gede Jadi untuk ukurannya kurang lebih 1 kilo setengah Itu harganya 30 ribu Dan aku juga ada beli susu kaleng Sama milo juga ya bun Itu buat tambahan untuk alpukat kocoknya Dan disini aku gak ngesepi lagi ya bun Untuk harganya Karena harganya itu masih sama ya Selain yang aku bilang tadi naik Terus ini untuk minyak kita juga Aku beli langsung 2 liter aja Biar minggu depannya aku gak beli lagi Oke lanjut lagi ya di kegiatan aku di hari minggu pagi Dan kalian tau hari minggu pagi ini kan suami aku gak kerja Aku tuh udah bangun dari jam setengah 6an Tapi karena aku ngeliat suami aku itu belum bangun-bangun Jadi aku tetap aja gitu ya bun Di tempat tidur sambil main-main handphone Dan pas aku liat ke jendela Ternyata di luar itu mendung gitu ya bun Jadi bawaannya tuh kayak lagi mager gitu Tapi pas udah lama-lama aku liat jam Ternyata udah sampai di jam setengah 10 Dan aku gak bisa ya bun Untuk berlama-lama di tempat tidur Badan aku tuh kayak sakit gitu ya Jadi aku langsung bangun aja Buat berbersih di bagian dapur Tapi kalau untuk bagian kamar dan ruang kamu itu belum aku bersihkan ya bun Karena masih ada suami aku tidur di kamar Jadi nanti tunggu suami aku bangun Baru nanti suami aku yang bersihkan Kalau aku mah bersihkannya yang di bagian dapur aja Sama sekalian aku juga buat mau masak Dan mohon maaf banget ya bun Kalau untuk video masaknya ini udah kepotong-potong Soalnya disini aku ambil bagian yang udah selesai aku record aja Karena yang aku utamain ya video pendek aku aja gitu ya bun Buat nambah-nambah follower di instagram gitu Jadi kalau aku setiap upload video di instagram Alhamdulillah penontonnya naik Tapi kadang juga sih yang turun Tapi alhamdulillah itu bikin followers naik ya bun di instagram Makanya aku lebih suka gitu buat video pendek Kalau untuk masak-masak Terus jadi aku juga udah masak sayur bening Aku tuh masak bening buncis Terus dicampur sama kol Aku pengennya sih bun Bening bayam Tapi karena cuacanya lagi mendung Itu males banget ya bun ke pasar Jadi akhirnya aku punya buncis di kulkas Sama wortel aku bening aja Dan ternyata rasanya itu enak banget ya bun Aku pikir cuman ditumis aja gitu Untuk buncisnya Ternyata kalau di bening itu enak juga Nah ini lanjut lagi ya Selesai aku masak bening tadi Ini aku lanjut aja ya Buat masak sambal terasinya Jadi untuk cabai, bawang, sama terasinya itu Aku goreng sebentar Terus aku tumbuk Dan ini untuk tomatnya juga aku goreng sebentar Sampai layu Terus aku tumbuk juga Aku halusin Tapi ini selanjutnya aku bakal goreng lagi ya bun Soalnya ada tomat yang belum terlalu hancur Aku tuh suka banget sama terasi Kalau tomatnya itu pada hancur gitu ya bun Nggak ada yang berbentuk sama sekali Soalnya aku nggak kurang suka gitu Oke lanjut lagi Disini aku mau nge-refill minyak dulu ya bun Soalnya aku tuh udah kehabisan minyak Sebenarnya dua hari yang kemarin Aku sempat beli minyak juga Satu liter Minyaknya itu udah habis Soalnya kemarin itu aku dan temen-temen lagi bikin acara goreng pisang ya bun Dan pas nge-goreng pisangnya itu sempat salah juga Soalnya pisang atau keripik pisangnya itu sempat direndam juga pakai air kapur sirip Jadi pas digoreng itu minyaknya itu langsung berbusa bun Ya karena udah berbusa jadi nggak bisa dipakai lagi ya bun Buat nge-goreng Akhirnya aku pakai minyak yang baru lagi Jadi total minyak aku habis itu satu liter Tapi kalau untuk minyak yang berbusa itu alhamdulillah masih bisa dipakai buat masak ya bun Kayak nge-goreng tahu atau nge-goreng ikan itu sama sekali nggak berbusa Ya mungkin karena efek dari kapur sirinya itu kali ya bun Nah tadi selesai goreng terasi Disini aku lanjut aja ya buat nge-goreng tempe Sama aku juga mau goreng tahu nanti Kalau untuk tahu dan tempenya aku cuma pakai tepung sajiku aja ya bun Biar gampang dan lebih praktis Soalnya ini udah jam Jam berapa ya? Jam 11 atau mau jam setengah 12 gitu Jadi udah waktunya makan siang Nah ini aku udah selesai masak Ini tuh ada sayur bening Terus ada tahu tempe goreng Sama ada sambal terasi